Gaji seorang cyber speed engineer itu bisa untuk nabung, nabung masa depan, nabung apa yang mau dibeli gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin anak genzi gitu ya pada bilangnya untuk selfie work, bisa lah, bisa lah berkiling gitu kan. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Halo Sobat Digital, selamat datang kembali di Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Aku jadi, oke. Kaki-kaki, boleh kenalan dulu sama Sobat Digital, biar kita makin seru aja nih pemenangannya. Oke, halo Sobat Digital, kenalin nama aku Timothy Harian, sekarang bekerja sebagai cyber security engineer, spesifiknya di penetration testing di salah satu perusahaan security consultant. Udah kayak main Remy ya? Apa yang pertama? Keputusan berkarir menjadi seorang cyber security engineer adalah keputusan yang paling aku, yang paling aku tidak sesali. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Yang pertama memang salah satu cita-cita, terus yang kedua, yang memang kalau dilihat prospek kedepannya security engineer, oke lah. Next. Kalau lagi pusing banget sama kerjaan, biasanya aku, dengerin K-pop. Oh, K-popers. K-popers doang. Boleh tau gak, apa yang aku bilang apa yang paling suka? Espa. Nah, biasanya dengerin, atau kadang, ya ngopi-ngopi sedikit lah, gitu. Gak sih buka bibu ya? Enggak. Dulu. Udah kabat. Kalau tidak menjadi seorang cyber security engineer, mungkin sekarang aku adalah seorang, mungkin overclocker ya. Waktu awal-awal balas kuliah, waktu awal-awal punya komputer, sering ngelakuin yang namanya overclocking. Jadi, ngoprek-ngoprek komputer sampai dapet performance yang paling tinggi. Motivasi terbesarku untuk menjadi seorang cyber security engineer adalah, wah, motivasi terbesarnya adalah pengen sharing lagi apa yang udah didapet selama ini. Karena, waktu dulu, pas belajar cyber security kayaknya agak sulit juga ya, gitu kan. Jadi, kalau udah punya ilmunya dan bisa di-sharing ke banyak orang, kenapa enggak? Oke. Nanti kalau berarti jadi motivasi lagi ya? Ehhhhhh, mungkin. Menurut aku, untuk menjadi seorang cyber security engineer, hal yang paling penting untuk dimiliki adalah logika yang oke. Kadang butuh logika yang oke juga. Mungkin logika ini lebih ke pemikirannya out of the box ya, karena terkadang kita harus mikir lebih dari apa yang kita lihat. Harus melihat sesuatu scoop itu lebih luas. Penting sih untuk punya skill komunikasi ya, gitu. Karena mau gimana pun kadang kita harus ngomong sama orang, kita harus tahu gitu gimana caranya ngobrol sama mereka. Tahu lawan bicara kita seperti apa, apakah mereka ngerti hal teknis atau enggak. Dan kadang kita harus men-translate kan bahasa teknis ke non teknis gitu. Jadi, kadang-kadang skill komunikasi penting. Penggaji seorang cyber security engineer itu bisa untuk nabung. Nabung masa depan, nabung apa yang mau dibeli gitu kan. Terus buat, kalau zaman sekarang mungkin anak genzi gitu ya pada bilangnya untuk self reward. Bisa lah. Bisa lah buat healing gitu kan. Salah satu hal yang paling aku syukuri ketika menjadi seorang cyber security engineer adalah. Sekarang bisa punya tempat atau komunitas ya. Atau mungkin tempat kerja yang isi temen-temennya. Semua memotivasi banget sih. Jadi kayak, apa namanya aku baru terjun gitu ya. Atau mungkin aku baru belajar beberapa hal yang baru. Ada mereka yang udah duluan. Mereka nggak aplit lah ilmunya. Sekarang aku sadar, kalau ternyata dunia cyber security itu nggak semuanya sesuai dengan teori yang ada. Maksudnya gini. Mungkin kita tahu ya. Teori-teori nya kayak misalnya. Oh SQL injection. Teori nya untuk dapetinnya begini. Tapi zaman sekarang gitu ya. Menurut pengalamanku ya. Ini disclaimer. Nggak semuanya itu sesuai dengan apa teori yang kita pelajari. Jadi ya balik lagi. Harus ada pemikiran out of the box. Gimana caranya bisa dapetin hal itu gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa. Ya berarti kan memang udah banyak mitigasinya ya sekarang. Karena makin kesini orang udah makin aware sama security. Jadi pasti yang secara teori gampang. Sekarang untuk step to reproduce nya udah nggak semudah itu. Yang paling menantang jadi seorang cyber security engineer itu ketika. Ketika apa yang udah dipikirin bakal dapet ternyata nggak dapet. Maksudnya gini. Ketika ngeliat aplikasinya. Wah kayaknya bisa nih dapet vulnerability disini. Ternyata nggak dapet gitu. Kadang kan kita jadi penasaran kan. Kayak. Wah ini kok bisa nggak dapet. Nah itu mantang. Menantang. Apa menantang lah. Dan yang bikin menantangnya lagi. Kalau misalnya ada temen yang satu proyek kan. Tiba-tiba ngomong gitu kan. Kayak kita. Gue dapet. Nah kan. Itu makin-makin bikin. Wah kok bisa, wah kok bisa. Jadi harus. Yang paling bikin menantang itu. Belajarnya sih. The next big thing. Yang pingin aku capai adalah. Wah. Wah. Inti besar ya udah itu ya. Pengen. Apa ya. Yang pertama pasti pengen banyakin ilmunya. Pengen banyakin pengalamannya. Pengen banyak pinjam terbangnya. Supaya. Yang. Dari week questionnya sebelumnya. Biar bisa banyak sharing ke orang-orangnya juga. Biar lebih. Mantep lah. Yakitnya. Biar bisa memakai boton-boton konser SP ya. Wah pengen. We are the S1. Udah. See you. Oke lah. Tadi bener-bener pertanyaan. Oke. Thank you banget ya Timothy. Thank you. Sejauh. Thank you. Thank you ya. Bye bye. See you next video. See you. Halo semuanya. Kenalin nama aku Timothy Harian. Aku seorang Cyber Security Engineer. Khususnya di bagian Pentest. Di sebuah. Perusahaan Security Consultant. Mau belajar Cyber Security. Di ITbox aja. Phonebox. Waktunya seru-seruan. Bareng anak IT. Welcome to your ABC. Mobile 좀 paid-lorsci. KI. Sameе logged off. From the Bank. 得 your email. To the Life Venturesitations as well. Where is the 13th. To the Menu-ош頭间 station Happer is a family-an-qu Dartよ. To the Community. With the Plan on the 3rd. Europe. Terima kasih.